Intro Anda masih bersama kami di panggung politik dan kita masih membahas Make Indonesia Grid 4.0 dan Mbak Vika saya sedikit bertanya gini Anda kan juga selain sebagai sebuah perhimpunan, sebuah asosiasi tapi Anda juga punya perusahaan yang dikendalikan untuk itu gitu Apa yang bisa Anda tawarkan solusi bagi klien-klien Anda untuk melihat oke inilah saatannya Anda berpindah gitu Jadi solusi apa yang Anda bisa memberikan ke mereka dengan Anda memberikan riset ini Oke, seperti yang tadi Pak Udara sampaikan bahwa saat ini itu adalah momennya disruption Kalau perusahaan-perusahaan ini tidak inovatif, tidak bisa agile, dia akan mati Tergerus oleh perusahaan-perusahaan baru yang berdatangan, perusahaan India yang berdatangan Nah, solusi yang bisa kita tawarkan saat ini adalah bagaimana kita bisa sharp ketika kita melakukan research ketika kita melakukan marketing strategi kepada klien-klien kami bagaimana sih caranya supaya dia bisa digitalnya itu gimana, sistemnya seperti apa kemudian metodologi researchnya seperti apa Saat ini yang banyak kita tawarkan adalah ya tadi, karena kita melihat pergerakan yang begitu cepat hari ini mungkin dia baru research, baru mau dikeluarin, ternyata kompetitor sudah ngeluarin yang baru, sudah duluan Nah, kecepatan itu biasanya kita sekarang dihajar dengan online dengan online research, dengan segmented research, dengan teknologi branding yang misalnya kita dengan social media itu tadi balik lagi ke situ Nah, itu biasanya dengan kecepatan seperti itu, kita harus memberikan teknologi di mana research itu harus lebih cepat lebih murah juga supaya semua orang bisa melakukan nah, itu dia lebih tepat oke seperti itu Pak jadi inovasi pun sebenarnya juga menjadi halnya salah satu bagian karena juga kecepatan yang dari kiri kanan itu juga kita tidak tahu gitu ya kalau begitu, apa namanya spesifikasi program, produk menjadi penting juga Mbak? ya, spesifikasi produk itu artinya sebenarnya kalau tadi Vika bicara itu adalah sekarang ini kita itu apa ya, konsumen itu, marketer itu beralih ke namanya dulu itu ada namanya segmentation, segmentation itu kan kita sudah memilih sesuatu yang kecil gitu ya sekarang ini kita masuk namanya segmented at one atau kita itu harus tahu keinginan satu per satu orang ya memang hanya perusahaan yang berbasis teknologi mungkin yang baru bisa melakukan misalkan kata-kata Amazon, Netflix gitu kan, kita tahu gitu oh kamu sukanya ini loh, film ini loh film seperti ini loh tapi sebenarnya kita juga akan mengarah ke sana jadi kalau tadi ditanyain sebenarnya adalah solusinya apa basis dari semua yang kita bicarakan itu adalah solusinya adalah bagaimana perusahaan itu mengembangkan kapabilitas market knowledge-nya kemampuan untuk meng-create pengetahuan tentang pasar tadi kan dibicarakan kita banyak sekali ngomongin memahamin konsumen satu yang tadi masih agak belum banyak dibicarakan selain kita memahamin konsumen, kita juga harus bisa memahamin peta kompetisi kompetitor, kompetitor kita saingan-saingan kita seperti apa? nah problemnya saat ini di era disruptif yang harus kita perhatikan baca itu bukan hanya sekedar pesaing itu adalah mereka yang menyediakan produk yang sama saat ini tapi sesuatu yang bisa menjadi substitusi tadi kalau Pak Iopan bicara mengenai saleh gojek dulu nggak akan pernah menyangka gitu kalau group bet itu disaingin sama tukang ojek bagaimana bisa gitu kan orang yang bisa naik taksi gojek kenyataannya bisa dan itu terjadi di banyak produk gitu jadi artinya bahwa memahamin bagaimana perilaku kompetisi di pasar itu menjadi sesuatu yang sangat esensial gitu untuk menentukan suatu suksesnya perusahaan makanya kalau dari kami melihat bahwa sebenarnya solusi penting dari semua masalah yang kita bicarakan itu adalah kemampuan perusahaan untuk meng-create suatu market research tadi di gimana caranya bisa dengan big data analitik, dengan social media analitik ya dengan suatu banyak sekali sekarang tools-toolsnya tools-toolsnya itu ribuan yang terjadi di yang disiapkan di internet gitu bagaimana kita melakukan suatu memahamin pasar gitu mas Yopan tools, analytics, survey, research dan lain sebagainya itu adalah faktor-faktor yang membantu kita tetapi kita pun juga harus melakukan langkah apa sih sebenarnya aplikatif yang segera harus dilakukan dari pengusaha-pengusaha atau usaha-usaha muda atau anak-anak yang baru startup dan lain sebagainya untuk melakukan loncatan itu lebih ke aplikatifnya gitu jadi certain case di perusahaan itu yang paling penting adalah resource-nya ada orangnya di situ rata-rata perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang sudah besar mereka melihat bahwa kami ini relatif tua-tua nah kami ini gak aware itu internet apa gitu ya akhirnya mereka melihat komposisi dari karyawan itu seberapa diferensiasi antara umur yang tua dengan yang muda biasanya langkah tercepat adalah hire yang masih muda-muda yang milenial oke jadi langkah tercepat adalah hire orang-orang yang muda-muda itu mereka ngeletri market itu seperti apa internet seperti apa mereka melek nanti dari yang tua ini belajar dari yang muda jadi yang muda ini akan dijadikan market research, jadikan product manager, jadikan orang self-marketing gitu ya supaya mereka bisa lebih ngelihat sebenarnya apa sih jadi lebih ke orangnya, SDM-nya dulu SDM-nya karena dibalik perusahaan itu pasti ada orang orang itu yang hidup mati perusahaan itu kalau semuanya bertumbuh sama BOD yang levelnya sudah 60 tahun ke atas misalnya dia bingung juga saya ngerti sih kita harus ngedistrap tempat lain kita harus online strategi sih tapi gimana caranya ya alhasil mereka hire yang muda-muda biasanya kejadian banyak perusahaan kayak gitu contoh perusahaan-perusahaan BUMN sekarang mereka mulai hire yang fresh grid width sengaja TMT modelnya gitu ya mereka melihat saya ini gak bisa berubah saya tahu saya harus berubah tapi saya gak bisa berubah ya saya paksudkan orang-orang yang muda ini mereka ketika masuk ke sana mereka diberi kekuasaan kayak independen jadi gak selalu struktural lagi yang dulunya harus nurut dengan yang atas milennya sih beda mereka punya independensi mereka bisa dikasih keleluasaan mereka bergerak seperti apa nah mereka dikasih lahan untuk sebagai pelopor di internalnya mereka lama-lama strategi tadi itu yang kita ngomong tadi berubah berubah diri dengan orang-orang ini jadi resource-nya dari resource itu sumber daya manusia itu permodalan gimana mas? permodalan penting juga ya jadi kalau kita ngelihat gini strategy marketing online misalnya kalau kita konvensional kita taruh billboard di depan atau di TV yang mahal itu kita bisa konversi ke... perbandingannya kita bisa hemat berapa persen sih mas? kalau kira-kira nih kira-kira oke jadi gini kalau kita mengkonversi ya antara yang lokal yang konvensional berarti kita ngelihat targetnya gak clear semua akan ngelihat produk kita jadi random semua orang bisa tahu produk kita padahal belum tentu orang itu butuh itu betul itu betul sekarang coba kalau ada SMB ya atau mungkin perorangan dia mau jual batik misalnya dia ke Facebook dia punya duit 500 ribu Facebook bisa ngatur dia Anda segmentasinya seperti apa? sejauh mana sejauh mana tapi bukan terus Facebook bilang Anda harus bayar 5 juta ya enggak gitu Facebook kanya Anda punya uang berapa? nanti disesuaikan berapa banyak orang yang di reach berapa segmentasi seperti apa gitu ya artinya memang ini sekalian ekonomi masih scalable banget jadi yang low end pun dia bisa untuk iklan di Facebook dibanding dia harus iklan di TV yang mahal jadi dari itu aja kita ngelihat efisien banget ternyata ini menyentuh kalangan bawah tapi kalau ada WMKM itu masuk ke segmennya mereka karena mereka bisa dengan uang yang seminim mungkin mereka bisa ngelakukan marketing efisien kalau catanya berapa persen sih mas? misalnya gini loh permodalan yang misalnya gini kalau misalnya kita konvensional food misalnya kita makanan nih ada orang ngomong oke kalau saya menjual A untungnya tuh kira-kira 50% sampai 70% kalau pakai begini kan sebenarnya itu sangat luar biasa besar gitu ya loncatan-loncatan itu gitu loh betul nah bagaimana Anda melihatnya ini bagi mereka kita enggak tahu loh misalnya tiba-tiba Gojek itu luar biasa dengan aset sampai triliunan dan lain sebagainya lompatnya itu hanya sampai sekitar 2 tahun gitu ya bagaimana Anda menyiapkan hal ini bagi para pengusaha-pengusaha ini untuk misalnya memberikan advice oke kamu kalau sudah begini loncatannya bisa seperti ini lagi nih apa yang harus Anda siapkan untuk menjadi lebih besar lagi jadi memang satu ya kalau untuk kita ngomong perusahaan kecil yang masih sifatnya personal mereka harus diinvestasi tapi kalau kita ngomong masalah Gojek start up itu itu beda jadi mereka relatif membakar uang gitu jadi kita enggak bisa ada investor visi yang memang menyiapkan untuk itu investor visi oh oke venture capital biasanya iya 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 jadi kita enggak bisa compare antara saya modal dan enggak bisa apple to apple itu enggak bisa apple to apple seperti Amazon misalnya Amazon itu customer terbesar Google betul kenapa? karena Amazon itu ada SOE Search Engine Optimization dia ngasih ke Google uang sejumlah uang supaya kalau ada orang search key word tertentu yang paling pertama muncul atau yang diatas muncul itu selalu Amazon artinya adalah ya dia enggak peduli uangnya dia keluarin berapa karena dia udah sangat besar gitu ya dia keluarin investasi keywordnya yang penting itu udah seperti itu ya jadi bener-bener dia targeting dia mau investasi uang even bakar uang untuk yang perusahaan sebesar kita enggak hanya ngomong soal produk kalau begitu tapi poin yang penting dari mas dopan tadi bahwa sebenarnya digital marketing segala macem ya kalau kita ngomongin digital itu kan jadi kayak sesuatu yang sangat menyeramkan terutama untuk pelaku kecil pelaku kecil pelaku kecil nah itu maksud saya makanya saya bertanya ini waduh ini kalau kecil kemungkinan kemungkinan iya 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 tadi tetap ya di awal kan kita bicara tentang tantangannya memang ini tantangan tapi ini sekaligus juga peluang peluang yang luar biasa besar dulu itu siapa yang bisa iklan bisa dilihat banyak orang gitu ya kalau kita enggak punya uang kita enggak bisa masuk TV iklan baris saja udah jutaan udah jutaan kalau dengan Facebook kita dengan misalkan 1 juta kita mau iklan 1 bulan gitu ya berarti kan sehari cuma berapa puluh ribu itu ya itu kita bagi oh oke berarti kamu adalah segmennya ini kamu areanya sekian itu bisa dibagi gitu dan itu memungkinkan artinya sangat terjangkau gitu ya komunikasi-komunikasi dengan digital yang sesuatu itu ya mungkin enggak bisa dibeli oleh mereka dulu ketika masih dengan konvensional satu lagi mengenai masalah market riset dulu ya di kami kami ini pelaku market riset konvensional juga agak mirip juga bahwa yang kami layani itu adalah big big company kita enggak ya mohon maaf perusahaan kecil enggak akan bisa membeli service kami karena mahal sekali membayar biaya risetnya aja luar biasa ya iya iya tapi dengan online mungkin populasinya hanya 200 company saat ini yang kita melakukan riset out of dari 400 ribu company yang ada di Indonesia besar dan kecil iya iya makanya dengan online semua bisa gitu kan semua punya kemampu ya maksudnya artinya tadi Vika bicara tentang toolsnya survei online lah apalagi kalau sudah bisa melakukan social media analitik google trend gratis gitu jadi sekarang perusahaan-perusahaan kecil juga sangat mungkin untuk melihat masalahnya banyak apa ya knowledge-knowledge ini tidak mereka ketahuin gitu ya makanya tadi ya kemampuan membangun knowledge yang penting ada enggak saran Mbak Vika oke ternyata anda jangan di sini loh anda pindah aja ke sini mungkin kalau dari sisi researchnya saat ini tuh mereka sudah bisa UKM kemudian startup-startup yang benar-benar masih kecil ya kalau startup-startup yang sudah pernah seris A seris B mungkin sudah bisa punya dana untuk datang ke market research tapi saat ini kalau UKM-UKM seperti itu sudah bisa melakukan research sendiri karena banyak sekali tools-tools research yang memang sebenarnya gratis pun bisa tinggal dia nyari aja orang-orang yang bisa mau dia blast untuk surveinya dia cuma yang penting kan sebenarnya tidak hanya hasil research bagaimana kita membaca membacanya nah itu knowledge itu yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan riset ini saat ini sebenarnya sangat banyak sekali Bang aselerator-aselerator inkubator-inkubator semenjak pemerintahan saat ini sangat concern dengan kemajuan-kemajuan UKM nah itu tadi aselerator kemudian inkubator yang memuadahi mereka semua dan memberikan training-training secara gratis itu banyak sekali saya baru memulai satu company yang itu kita mulai dari nol juga bisa dibilang dari modal dengan sangat terbatas kemudian kita ikut semacam itu Bang kayak aselerator kemudian inkubator disitu kita berkenalan dengan banyak sekali investor-investor juga yang itu membantu kita juga untuk ke depannya mereka memberikan training gratis juga bagaimana sih caranya marketing yang dulunya mungkin kita nggak terpikir saya sendiri seorang bekerja di bidang market research ya saya ngelihat harga research saya sendiri kayaknya nggak mungkin nggak mungkin makanya kliennya cuma 150 exactly hanya big company blue chip company saya udah 15 tahun loh kliennya cuma 150 perusahaan aja dengan adanya tools-tools ini dan dengan adanya inkubator aselerator semuanya bisa semuanya bisa belajar asalkan kita aktif aktif semuanya sekarang ada berarti kita sangat optimis bahwa 10-20 tahun depan akan banyak pengusaha lahir di Indonesia baiklah Bapakir saya kita akan sampai pada solusi kita pada malam hari ini tentunya selamat datang berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih